udah sampai di markas 2 drum wih ah gila R6300 menambah 300 menyambangi markasnya 2 drum wih halo semua wih vlognya masih masih dong halo kabar kabar baik gila nih menyambangi markasnya 2 drum masuk vlog ini seneng banget nih ini dia ini ini gila nih ini persiapan launching albumnya 2 drum yeah launching kecil-kecilan live streaming facebook ya facebook live mas di facebook page 2 drum wih sedap kali ini gua bakalan ngobrol bersama 2 orang musisi yang baru saja merilis albumnya dan baru saja launching live streaming di facebook mereka adalah 2 drum sebenernya video interview ini gua gak bakal masukin ke vlog harusnya terpisah dengan konten video tersendiri tapi karena ada kendala jadi gua masukin aja ke vlog yang penting kalian semua tetap bisa menonton dan menikmati vlog dengan konten terbaru gua vlog special edition yayyyy sekarang gua lagi ada di markasnya 2 drum ini idola baru gua luar biasa hari ini gua gak mau vlog-vlogan tapi gua pengen pengen share ke kalian 2 drum itu terbentuknya dari tahun 2014 kebetulan gua sama Yandy itu tetangga jadi kita memang sering latihan bareng terus kita sering nongkrong bareng karena memang satu komplek lah masih terbilang jalan kaki pun saya masih bisa sampai ke rumahnya Yandy yoi dan terus kita juga kebetulan sering latihan bareng waktu itu sering banget latihan bareng di studio ini? ya di studio ini di studio ini kita sering banget latihan bareng terus suatu hari saya sama Yandy tiba-tiba pengen bikin album tapi masih itu masih album solo masing-masing saya sama Yandy tapi kayaknya menurut kita nih kalo album solo drum gitu sudah ada lah ya dan ya meskipun jarang tapi kayaknya ada gitu cuma kita pengen bikin sesuatu yang baru lagi gitu terus nantinya biar bisa kita bikin yang baru lah pokoknya yang belum ada di dunia drum sama di dunia musik ini kira-kira apa ya ya itu akhirnya suatu hari kebetulan kita karena sering latihan banget akhirnya nyambung kita bikin lah ide 2 drum jadi awalnya itu 2 drum 2 settingan 2 settingan jadi cake-nya ada 2 waktu itu ya pokoknya 2 set drum gitu lah ya 2 set 2 set drum jadi waktu itu di cafe soalnya kecil banget jadi ada 2 orang kulit hitam main di suatu tempat nah mereka jamming drum berdua nah dengan 1 kick tapi nah itu yang buat kita terinspirasi untuk membuat jadi 1 kick 2 drum itu ya soalnya kita bingung juga waktu itu panggungnya kecil banget kalau harus 2 drum gitu player yang lainnya mau ditaruh dimana nih gitu gak mungkin dibawah panggung kan jadi semuanya kita pengen ada di sepanggung dan berdekatan akhirnya timbul lah ide untuk meminimaliskan set ini dan akhirnya set ini juga menjadi trademarknya 2 drum lah jadi yang lainnya tuh additional jadi kayak misalnya kita ada pemain keyboard kita ada Johannes Martin Syahan terus ada gitarnya yang Jendograha bassnya ada Vian di bass terus di vokal ada featuring ada Mario Hank nah biasanya kalau misalnya kita main main kan gak semuanya selalu bisa kayak misalnya Martin gak bisa nah itu diganti diganti agungnya pokoknya jadi semuanya tuh additional juga sih iya jadi player player yang lainnya kita set up se fleksibel mungkin iya jadi suatu hari kalau misalnya si gitaris gak bisa oke kita ada gitaris baru lagi yang pastinya itu dengan suasana yang baru lagi sound yang baru lagi ya jadinya sih semoga tidak akan bosen gitu iya dengan adanya orang-orang baru terus sound sound yang baru jadi akan akan meng-freshkan dua drumnya terus gitu jadi 2014 sampai 2015 itu latihan 2015 sampai 2016 itu rekaman dan bikin lagu terus jadi pertama itu awal-awalnya kita masih kepikiran pakai dua settingan terus habis dari kita main dari gig di cafe itu kita kepikiran untuk take ulang dengan settingan yang ini settingan yang satu soalnya kita kita rasa kita sinerginya lebih satu ketika kita pakai satu kick soalnya lebih bahasanya kita lebih nyambung juga itu iya kalau gitu kalau dua drum ke depannya semoga dua drum itu bisa menginspirasi drummer-drummer muda untuk membuat karya pasti jadi drummer itu tidak hanya di belakang saja tapi drummer bisa di depan juga iya dan drummer itu tidak hanya mengenal teknik drum saja tapi drummer bisa mengenal musik lagi belajar musik bukan belajar drum talk nantinya belajar bukan teknik drum tapi teknik apa kenal musik membuat musik bahkan bisa membuat lagu bahkan sampai bisa menjadi frontman di depannya dan memproduce albumnya sendiri hidup drummer indonesia hidup drummer indonesia ya gila thank you banget terimakasih mas Rul terimakasih ini video perdana gue untuk yang bermanfaat untuk kalian jadi semoga semoga videonya jadi sebenernya gue gak tau hasilnya kayak gimana thank you terimakasih terimakasih semua mengenal Hold on terimakasih 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 terimakasih